Shalom ujah juangan bantak dina, salam sehat. Untuk memulai ibadah ta, sampai dengan si mulai kata dibatah, mari si persadara si perbulat wukurta, mari tar toto. Bujur ikatkan kami manbandu Tuhan, ibas pasu pasuras pengarah-arah Ndu. Tuhan ikna rete kami bagikan katandu, kais bagikan kami bansir guna baik kekeluan kami. Kami rengkelangkan anak lulus Kristus, juru selamat kami singkelu, amin. Kata dibatah, sisa manbantah, emekab, arah padan sindekah. Jeremia Sada, ayat 5, masa ayat walu, bagian daishina. Kupilih kam, opedenga kubiakan manbandu kekeluan. Opedenga kam tubuh, gua kuserapkan kam jadi nabi manbangsa-bangsa. Nengku ngalu bisa, o Tuhan si urdolat. Lakuta uga melaskan kata, mudasa denga aku. Nina Tuhan manbangku, ola katakan duka mudasa. Tapi lauskenlah kubangsa-bangsa, ku jakam kusuru. Katakan manbandakirna si ku perintahkan manbandu. Ola kam biar, sebab aku kapreskam guna mulahikam. Aku kap Tuhan singku merana. Tema si rahman bantah, emekab, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Sekali nari, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Pertama lebih, adik kita membahas kitab Jeremia endah. Emekab, kitab si itulis oleh Jeremia sendiri. Nina si awalnya, sope denga pe Jeremia endah lahir kudoni endah, gua leben itah Tuhan niya. Sope denga nanda rasbapa Jeremia endah, nandai si Jeremia, leben itandai Tuhan iya. Leben iya turkan Tuhan kerina keguluhena. Sebab kai, sebab Tuhan kak si mutus iya, ras Tuhan kak si nepa iya, jadi nabi mandangsa-bangsa. Bagi epikita, sope denga kita lahir kudoni endah, gua leben itah Tuhan uga kerina keguluhena. Contoh nasban gelarna si butet. Sope denga si butet endah lahir, sope denga si butet endah, si berai gelarna jadi butet, gua leben itah Tuhan, pagi gelarna si butet. Gua leben itah Tuhan, uga kerina bentuk tubuhena. Tah Tuhan uga kerina cara perdalena, gua kerina mata, igungna, gua itah Tuhan. Sada si, harus si tanamkan ibas pusuta, emekap, uga pe kita, biring tah mentar pe kita, bur entah pe kertang pe kita, genda entah pe, geda kita, itu adalah salah satu ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan, pasti memiliki tujuan. Kekelangan Tuhan, kamerasaku, kita ijadikan Tuhan, jadi berkat, jadi pasu-pasu, labo jadi palu-palu. Izi endah, ikatakena denga, li denga penolakan arah jerimnya endah. Oh Tuhan, si Erdolan, lagu ta uga belaskan kata, mudah sadeng ngakak, kuninah jerimnya endah. Tapi kaininah Tuhan, olah katakan duka mudah sa, tapi laweskanlah ku bangsa-bangsa, ku jagang kusuru, katakan man banak rina, si ku perintahkan man bandu. Olah kembiar, sebab aku kakras kamu, Tuhan. Jangan jadikan satu usia, ataupun usia kita masih muda, aku kan masih KKR, aku masih kecil, jangan jadikan itu jadi alasan, untuk menjadi berkat, ataupun untuk menjadi teladan kepada sesama kita. Seperti yang diambil dari kitab Timotius I, ataupun sering kita dengar nyanyian, Jangan seorang pun menganggap engkau lemah, karena engkau muda. Di dalam lagu, ataupun dalam kutipan itu, di situ memberi kita semangat, memberi kita motivasi, agar kita sebagai generasi muda, tetap bisa menjadi teladan, dan juga berkat untuk sesama kita. Contohnya, teman-teman juga mungkin memiliki, bakat ataupun talenta, seperti memasak, ada yang pandai bermain musik, ada bisa yang menari, dan juga ada yang bisa memasak, menari, bermain musik, dan juga bernyanyi. Semua itu talenta diberikan Tuhan kepada kita, agar kita bisa menjadi teladan, dan menjadi berkat untuk sesama kita. Kekalangan Tuhan, kameras aku, di kitab enda, kata dibata enda, ajarkan naik kita, Uga Jeremia, gelah banci, jadi teladan, jenah P, jadi, walaupun usianya yang muda, bisa dipakai Tuhan. Ajar karena kita gelah kai, gelah muda P kita, KKRP kita, kita bisa jadi teladan, men kalak sinteran bagi P, mandibata. Aku Raskam Kerina, Tuhan jadikan kita, untuk menjadikan berkat, Ras Pasu Pasu, man kalak si Dewan. Ras Mari tetap memilihkan Tuhan, di bahasa, doa P kondisita, Uga P, Ija P kita, tetap memilihkan gelah Tuhan. Tuhan Pasu Pasu, kata dibata enda, Mari bersada ukurta, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa. Pujir setelah syukur, kami panjarkan kepada hadiratmu, ya Tuhan, atas berkat dan kasih karuniamu, yang masih dapat kami rasakan. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan, sebagian dari firmanmu, kiranya firmanmu tadi, dapat berguna, dan juga ketuklah pintu hati kami, supaya kami bisa menjadi, teladan bagi sesama kami, seperti Nabi Yeremia, walaupun di usianya yang muda, tetapi, dia tetap dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tuhan, berkati juga negara kami, Tuhan mungkin, di dalam kondisi, yang tidak, seperti, kami inginkan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, pemerintahan kami, dan juga lindungi orang tua kami, Tuhan, dimanapun dia berada, beri mereka kekuatan, dan juga, beri mereka, keyakinan, agar bisa, mendidik kami dengan baik. Tuhan, kami, berdoa, berucap syukur, hanya kepada mu, dalam nama anakmu, Yesus Kristus, juru selamat kami, yang hidup, haleluya, terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.